Bahwa kompres S tidak boleh kontak langsung pada kulit Kompres S ini dapat diaplikasikan pada kondisi osteoartritis Cedera yang baru terjadi kurang dari 48 jam Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini saya yakin topiknya sangat menarik sekali Dan saya juga yakin sebagian dari kamu masih bingung Untuk melakukan tindakan pengompresan agar kondisi medis tertentu dapat pulih Tanpa bantuan obat-obatan Apakah menggunakan kompres dingin atau menggunakan kompres hangat Di video ini akan saya jelaskan secara terperinci Agar tidak salah pemilihan jenis kompres yang dilakukan Untuk tindakan terapi non-farmakologi Kompres hangat dan juga kompres dingin Ini sama-sama memiliki manfaat Untuk mengatasi kondisi medis tertentu Namun begitu penting sekali untuk memahami perbedaan Antara kompres hangat dan juga kompres dingin Agar dapat menerapkan fungsi keduanya secara optimal Pemilihan kompres dingin dan juga kompres hangat Ini sering mengalami perdebatan Contohnya saja saat mengompres untuk demam Ada yang bilang dengan menggunakan kompres hangat lebih efektif Di sisi lain mengatakan lebih efektif menggunakan kompres dingin Dan tidak terbatas pada kompres untuk demam saja Kompres juga dapat dilakukan pada kondisi medis lainnya Dan kamu harus tahu bagaimana memilih jenis kompres yang baik Yang harus dilakukan Agar dapat mengatasi masalah medis tersebut Untuk terapi kompres hangat Ini bisa menggunakan botol yang berisi air hangat Kemudian bisa menggunakan balutan Yang bisa dimasukkan ke dalam microwave Atau bisa mandi menggunakan air hangat Sementara untuk tindakan kompres dingin Ini bisa menggunakan botol yang berisi air dingin Kemudian bantalan yang bisa didinginkan dalam freezer Atau dengan menggunakan air dingin Untuk perawatan kompres dingin Ini dapat mengurangi peradangan Dengan mengurangi aliran darah Dan dilakukan dalam waktu 48 jam Setelah mengalami cedera Sementara kalau kompres hangat Akan meningkatkan aliran darah Dan membantu otot relaks Dan digunakan untuk nyeri kronis Jangan sampai salah ya Kemudian penggunaan bergantian Antara kompres panas dan kompres dingin Ini dapat membantu mengurangi nyeri otot Akibat olahraga Jangan pernah menggunakan panas yang ekstrim Dan jangan pernah menaruh es langsung ke kulit Sekarang kita bahas kompres es Atau kompres dingin Kompres dingin akan mengurangi aliran darah Ke area yang terluka Dan akan memperlambat laju peradangan Dan juga mengurangi risiko pembekakan Dan kerusakan jaringan Dan kompres dingin ini bertindak sebagai anestesi lokal Sehingga akan memperlambat pengiriman pesan rasa sakit ke bagian otak Kompres es dapat juga membantu mengobati sendi dan juga otot yang bengkak Dan meradang dan efektif digunakan dalam waktu kurang dari 48 jam setelah mengalami cedera Istirahat Kompres es Kompresi Dan juga elevasi Ini adalah bagian perawatan standar Untuk cedera pada saat berolahraga Namun perlu diperhatikan bahwa kompres es tidak boleh kontak langsung pada kulit Kemudian es tidak boleh langsung dioleskan ke bagian tulang belakang Jika kamu mengalami cedera pada bagian tulang belakang Maka tidak bisa langsung ditempelkan es tersebut ke bagian tulang belakang Kamu bisa menggunakan kompres dingin dengan mengisi es Dan membungkusnya menggunakan kain Kompres dingin atau kompres es ini dapat diaplikasikan pada kondisi osteoartritis Cedera yang baru terjadi kurang dari 48 jam Penyakit strain Encok Tendicitis Atau iritasi pada tendon saat beraktifitas Juga bisa dilakukan saat mengalami nyeri pada saat menstruasi Sebuah penelitian mengungkapkan kompres dingin memiliki efektivitas tinggi dibandingkan kompres hangat Pada penderita nyeri saat haid atau disminore Untuk osteoartritis ini disarankan menggunakan pijatan es atau mengoleskan bantalan dingin selama 10 menit Kompres es ini tidak cocok digunakan pada resiko kram Karena dingin akan memperburuk keadaan kram tersebut Kemudian tidak cocok pada penderita yang sudah mengalami kedinginan atau area tersebut sudah mengalami mati rasa Dan juga tidak bisa digunakan pada luka yang terbuka atau kulit yang melepuk Kemudian memiliki beberapa jenis penyakit atau cedera pembuluh darah Atau terjadinya dispungsi simpatis atau kamu hipersensitif terhadap dingin Jadi tidak boleh menggunakan kompres es Sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan kompres hangat atau kompres panas Melakukan kompres panas pada area yang meradang ini akan melebarkan pembuluh darah Meningkatkan aliran darah Dan membantu otot yang sakit dan kencang menjadi relaks Terapi panas lebih efektif dari terapi dingin untuk mengobati nyeri otot kronis Atau nyeri otot yang disebabkan oleh artritis Untuk menggunakan kompres hangat Kamu bisa menggunakan media seperti kain, handuk, botol maupun bantalan khusus Untuk mengisi air hangat Atau bisa menggunakan bantalan yang bisa dimasukkan ke dalam microwave Suhu air hangat yang digunakan ini berkisar antara 33 sampai 36,7 derja celcius Kompres hangat ini digunakan selama 2 jam Dan diganti per 20 menit Kompres hangat ini dapat digunakan pada kondisi osteoartritis, keseleo, terkilir, tendositis, nyeri punggung hingga hipertermia dan juga demam Jadi jangan gunakan kompres air dingin untuk menurunkan demam Tapi gunakanlah kompres hangat Jadi sudah tahu ya teman-teman semua Bahwa bila kamu demam atau anak demam atau keluarga lain demam Maka yang digunakan untuk mengompres adalah kompres hangat Bukan kompres dingin Karena sebuah studi menunjukkan Kompres hangat ini efektif menurunkan suhu berkisar 0,4 derja celcius per hari Dilakukan selama 3 hari Selain indikasi penggunaan kompres hangat Terdapat kontraindikasi atau kondisi yang tidak boleh dilakukan menggunakan kompres hangat Di antaranya adalah jika kamu mengalami radang kulit, kulit panas dan memerah Terjadinya dermatitis atau adanya luka yang terbuka Mati rasa, neuropathy periper Yang menyebabkan seseorang tidak peka terhadap rasa panas Mungkin sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya yang lain Terima kasih telah menonton